Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Evala Ngaristari, saya guru produktif di SMKM 5.0 Pada PPL kedua kali ini, saya mempergunakan model pembelajaran Direct Interaction dengan metode eksperimen kepada serta diri kelas 10 Kompetensi keahlian kimia analisis Dengan sub-materi pembuatan larutan standar primate Untuk lebih jelas, yuk ikut saya ke laboratorium Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allah wabarakatuh Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran Alhamdulillah lebih baik kalau kita berdalam menurut agama dan percayanya masing-masing Agar pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah Dan kalian mendapatkan manfaat dalam pembelajaran kali ini Berdoa, dipersilahkan Ibu mau cek dulu kehadiran, ada yang belum hadir seperti ini? Kita akan sama-sama belajar Pembuatan larutan standar primate Waktu minggu lalu kan kalian sudah belajar ya Macam-macam larutan standar Sekarang kalian belajar tentang pembuatan larutan standar primate Nah, model pembelajaran itu yaitu model pembelajaran direct instruction Dengan metode eksperimen Jadi nanti kalian akan dikelompokkan secara berkompok Jadi nanti kalian akan bereksperimen ya Di sini ada beberapa tahapan dari direct instruction itu Yang pertama adalah kegiatan pembuka Yaitu meliputi orientasi masalah Kemudian selanjutnya nanti ada kegiatan inti Di kegiatan inti itu Kalian akan melakukan demonstrasi Melihat, lebih tepatnya melihat demonstrasi secara pernah Yang akan ibu sampaikan Kemudian akan ada pelatihan terpinding Di mana kalian akan melakukan demonstrasi secara berkompok Kemudian nanti akan adepan balik Biasanya melupa sesi tanya jawab atau kelompok Kemudian ada pelatihan lanjutan Di sini pelatihan lanjutan itu Berupa evaluasi dan juga refleksi yang mungkin buat pembelajaran ya Selanjutnya ada kegiatan penutup Yaitu menarik kesimpulan dan juga refleksi Nah, yang perlu kalian ingat Di sini ibu melihat kertas ya Ini kertas, bukan sembarang kertas Di sini ada penilaian Jadi selama kita pembelajaran hari ini tuh Akan ibu nilai Karena di sini kalian masih kelas 10 Berarti kan mempunyai kelas 10 Jadi nanti akan ibu nilai sikap pelajar profil Pancasilanya Yaitu sikap berbotong rayon, berpikir kritis Dan juga kreatifitasnya akan ibu nilai Setelah itu juga ibu akan menilai pengetahuan kalian Serta menggirai kekampilan kalian pada saat kalian melakukan eksperimen yang lebih baik Jadi diharapkan anak-anak semua bisa lebih aktif pada saat pembelajaran kalian ini ya Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih sejauh Kalian silakan keluarkan smartphone kalian Sebelumnya ibu udah meminta kalian mendownload itu kan Yang QR code ya Sekarang kalian scan itu Kita masuk ke orientasi masalah Di sini ada tujuan pembelajaran Ada tiga tujuan pembelajaran Yang pertama Melalui pembelajaran kali ini Kalian diminta untuk dapat memilih Peralatan yang digunakan untuk membuat larutan standar primer Setelah itu kalian juga harus dapat membuat larutan standar primer Dan yang terakhir Kalian harus mampu menganalisis Konsentrasi dari larutan standar primer yang sudah kalian buat Dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis Manggiri dan juga kreatif Jadi kalau kalian membuat larutan standar primer ini aja ngacok Berarti nanti hasil analisisnya Biasanya kan dipakainya untuk volumetrik Berarti akan salah juga hasilnya Sehingga Kalian harus dapat memahami konsep dasar pembuatan larutan standar primer ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, diapain ini Dinesh? Dilamukur. Dilamukannya menggunakan apa? Dilamukur. 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 Kenapa harus di dalam labukur? Karena sekalian curup aja ini. Sudah di dulu. Kenapa di labukur? Karena itu merupakan analisis kramitatif yang merupakan ketelitian ini. Jadi, kalau punya juga harus benar ketelitian ini. Jadi, dipilih labukur karena? Karena biar lebih ketelitinya. Kemudian setelah itu, tutup botol bimbangnya diapain dulu? Dila. Sekali? Dila. Kemudian ini, botol bimbangnya diisi sama? Apapun. Pakai segimana? Dila. Dila. Terus diaduk-aduk sampai larut. Lalu dipasukkan ke corong. Dari corong ke labukur. Bisa menurutin. Dari corong ke labukur. Dari二 katja. Terima kasih telah menonton Terus pasker saat bereksperimen Jadi kalau nanti kalian melakukan Mengimbang untuk pakai masker Jadi ibu akan bagikan Lampak peda ini per kelompok ya Nanti silahkan isi Mesti bagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton